Intro Selamat sejahtera Malaysia Berita penuh di petik daripada berita harian Bertajuk status OQ hidam Long COVID-19 belum dimuktamadkan Berita penuh Tawau Kementerian Kesehatan Malaysia KKM Belum memuktamadkan status orang kurang upaya OQ Bagi bekas pesakit COVID-19 Yang sudah sembuh dan mengalami komplikasi jika panjang Jangka panjang yang dikenal sebagai Long COVID-19 Menterinya Kairi Jamaluddin berkata Pihaknya memerlukan kajian lebih dalam dan terperinci Sebelum mengiktiraf status bekas pesakit COVID-19 Yang menghadapi sindrom itu Katanya kajian itu penting Kerana status OQ membabitkan individu yang kehilangan upaya kekal Ketika ini masih terlalu awal Untuk membuat tafsiran Long COVID-19 dan kita masih memerlukan kajian Sekiranya kita dapati Long COVID-19 ini memberi kesan kepada kehilangan upaya kekal Maka kita boleh pertimbangkan tetapi ia masih terlalu awal Ini karena ketika ini kita dapatlah lihat kesan Long COVID-19 paling lama pun untuk tempuh setahun Katanya pada sidang media di sini selepas merasmikan program Masked Sugar International Initiative MSCI di Institut Latihan KKM Tawau